Dama Allah di atas muka bumi ini Dengan berbagai macam rintangan Lika-liku perjalanan Namun Ketabahan dan kesabaran yang mereka Lalui bersama Membuahkan hasil yang sangat indah Hingga kita pada malam hari ini Mendapatkan dan memetik daripada Apa yang mereka tanam Walhamdulillah Wasyukrulillah Alani amillah Sekarang kita dengarkan bersama Bahasannya Dengan masuknya Islam Sayyiduna Umar bin Al-Khattab Radiyallahu anhu Dan Faman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalif Menjadikan Bertambahnya Kekuatan dan kemuliaan Islam Di kota Mekah Hingga Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Sejak masuk Islam Umar bin Al-Khattab Kami para sahabat Nabi Maksudnya Dengan leluasa dan nyaman Untuk Miatikah di Masjidil Haram Bersandar di Rumah Allah Al-Ka'bah Lakukan tawaf Mengelilingi Ka'bah Mendirikan sholat Di hadapan Ka'bah Tanpa ada Yang berani mengganggu Atau menyakiti Akan tetapi Upaya daripada orang-orang Mushrik Quraish Di kota Mekah Bukan berhenti Di dalam mengganggu Dan menyakiti Da'wah Nabi Melainkan Terus-menerus Dengan segala macam Upaya Untuk Menggagalkan Da'wah Islam Mematikan Cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang dibawa Nabi Di atas muka bumi ini Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyempurnakan Cahaya tersebut Suka dan tidak Disukai oleh orang-orang Kafir atau orang-orang Mushrik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah ditantang oleh Mereka pembesar Quraish Untuk memperlihatkan Daripada Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mujizat Mujizat Yang Didatangkan Datangkan Allah Kepada para Nabi dan Rasul Sebagai bukti Atau tanda Kenabian Dan Kerasulan Yang dibawa Dan dimiliki oleh Setiap putusan Allah Bahkan sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun Diketahui Dan bisa Difahami Meskipun Mereka Mendapatkan Atau melihat Apa yang mereka Pinta Kepada Nabi kita Tetap Mereka Tidak akan Pernah Beriman Karena Allah Telah menutup Jalan Untuk Masuknya Iman Kedalam Hati Mereka Dan tidak Allah Memberikan Petunjuk Kepada Setiap Hamba Terkecuali Siapa Yang diinginkan Olehnya Maka Bersyukurlah Kita yang Senantiasa Di dalam Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memohonlah Kepadanya Agar Petunjuk Tersebut Senantiasa Kita bawa Sampai kita Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mati Dalam Keadaan Membawa Iman Meninggalkan Dunia Dalam Keadaan Besar Rasa Cinta Dan Rindu Kepada Allah Dan Kepada Nabi Sallallahu Wai Sallam Sebagaimana Yang Allah Berwasiat Kepada Nabi Musa Alaihissalam Wa Ala Nabi Sallallahu 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 Wahai Musa Terimalah Apa yang Aku berikan Kepadamu Artinya Kenabian Dan Kerasulan Dan Jadilah Kamu Hambaku Di Atas Muka Bumi Yang Pandai Bersyukur Atas Nikmat Yang Kuberikan Serta Jangan Kamu Mati Meninggalkan Dunia Ini Terkecuali Dalam Keadaan Kamu Mencintai Kekasihku Muhammad Sallallahu Ala Sallallahu Sallallahu Semoga Allah Jadikan Itu Kalimat Bisa Kita Fahami Dan Ada Di Dalam Sanubari Hingga Waktu Yang Ditentukan Allah Tiba Untuk Kita Sekalian Di Dalam Sanubari Kita Penuh Dengan Mahabbah Dan Kerinduan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalamuala Dikatakan Abu Jahal Mayyab Bin Khulaf Tubah Bin Rabi'ah Syaibah Bin Rabi'ah Al-As Bin Wa'il Para Pembesar Kafir Quresh Menantang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Tujuan Bukan Ingin Mendapatkan Petunjuk Apalagi Meyakini Melainkan Hanya Untuk Menguji Memojokkan Manakala Apa yang Mereka Pinta Tidak Bisa Dipenuhi Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memang Pada Hakikatnya Semua Atas izin Allah Tidak Ada Yang Bergerak Tidak Ada Yang Diam Tidak Ada Yang Bertiup Di Atas Muka Bumi Ini Dan Alam Semesta Terkecuali Semua Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Meminta Kepada Nabi Kita Muhammad Para Mushrik Kafir Quraish Satu Permintahan Yang Sulit Untuk Diberikan Diwujudkan Oleh Nabi Tapi Tidak Sulit Bagi Allah Karena Yang Menciptakan Adalah Allah Yang Mengatur Adalah Allah Apa Yang Diminta Oleh Orang Orang Kafir Quraish Agar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Membelah Bulan Menjadi Dua Permintaan Yang Sukar Untuk Dilakukan Diwujudkan Tapi Sekali Lagi Allah Menegaskan Di dalam Al-Quran Dan Para Ulama Menjadikan Daripada Riwayat Riwayat Hadis Hadis Yang Menceritakan Tentang Terbelahnya Bulan Menjadi Dua Masuk Kategori Hadis Mutawatir Apa Itu Hadis Mutawatir Hadis Yang Periwayatnya Dari Para Sahabat Yang Mendengarkan Atau Yang Menyaksikan Secara Langsung Lebih Daripada Puluhan Orang Ya Bahkan Dikatakan Lebih Daripada 70 Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Hadis Tentang Peristiwa Terjadinya Terbelahnya Bulan Yang Merupakan Mu'jizat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wa'ala'ali Wa'as Sahbihi Wassalam Dan Allah Di dalam Al-Quran Juga Menjelaskan Itu Surat Yang Dinamakan Al-Gamar Yaitu Ambulan Ya Pada Malam Pertengahan Nisbu Sha'ban Kejadian Itu Ada Deriwayat Yang Meriwayatkan Hadis Hadis Ini Dan Allah Di dalam Al-Quran Menceritakan Bigaulihi Ta'ala Bismillah Rahman Rahim Iktar Batis Sa'ah Tiwan Shaq Al-Qamar Telah Dekat Hari Kiamat Dan Bulan Terbelah Menjadi Dua Bagian Iktar Batis Sa'ah Telah Dekat Hari Kiamat Sa'ah Itu Nama Lain Daripada Sebutan Hari Kiamat Banyak Kata-kata Atau Nama Sebutan Hari Kiamat Di dalam Al-Quran Salah Satunya As-Sa'ah Kemudian Di antara Sebutan Atau Nama-nama Hari Kiamat Di dalam Al-Quran Seperti Yang Semalam Nabi Bacakan Dan Didengarkan Oleh Umar Dibalik Qiswah Atau Tirai Ka'bah Al-Haqah Itu termasuk Sebutan Nama Hari Kiamat Di antaranya Lagi Al-Qari'atu Itu adalah Nama Hari Nama-nama Hari Kiamat Ketika Peristiwa Sesuatu Peristiwa Peristiwa Yang Besar Mesti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencantumkan Sebutan Akan Peristiwa Tersebut Di dalam Al-Quran Berulang Kali Berulang Berulang Kali Menunjukkan Bahwasannya Hari Kiamat Tersebut Pasti Akan Tiba Walau Tidak Ada Yang Bisa Memprediksi Kapan Tapi Bagi Kita Yang Beriman Hanya Wajib Untuk Meyakininya Kali Ada Allah Dalam Al-Quran Menjelaskan Mewahyukan Kepada Nabi Agar Kita Umat Manusia Selalu Mempersiapkan Di Diri Allah Menjelaskan Di dalam Suawal Daripada Surat Al-Qamar Ini Iktar Batis Sa'ah Kiamat Itu Sangat Dekat Nabi Menjelaskan Dekat Yang dimaksudkan Rasulullah Itu Seperti Dua Jari Dengan Isyarah Telunjuk Sama Jari Tengah Bilang Nabi Alayhi Salatu Assalam Kiamat Itu Berjarak Dari Aku Dilahirkan Itu Hanya Berjarak Antara Telunjuk Dan Jari Tengah Di dalam Riwayat Lain Nabi Mentam Silkan Dekatnya Hari Kiamat Itu Seperti Matahari Yang Mulai Terbenam Yang Tidak Lagi Kelihatan Bolanya Bola Mataharinya Tapi Masih Menyisakan Warna Di Atas Langit Dari Warna Matahari Tersebut Dari Cahaya Matahari Yang Menunggu Tiba Waktunya Gelap Artinya Kiamat Itu Allah Katakan Sudah Sangat Dekat Iqtaw Rabatis Sa'ati Wan Syak Al Kamar Kiamat Itu Sudah Dekat Dan Terbelahnya Bulan Menjadi Dua Bagian Tapi Orang-orang Yang Meminta Daripada Nabi Agar Membelah Memperlihatkan Mujizat Besarnya Membelah Bulan Menjadi Dua Ini Saat Itu Didapati Oleh Mereka Mereka Mengatakan Ini Sihirnya Muhammad Yang Berkelanjutan Yang Terus Menerus Wa In Yarau Ayatan Wa In Ro Wa In Wa In Ro Ayat No In Wa In Yarau Ayatan Ya Gulun Sihrum Mustamir Wa In Yarau Ayatan Ya Gulun Sihrun Mustamir Ada Ada Ayat Ada Ayat Sebelumnya Wa In Yarau Ayatan Yuk Yuk Ridu Wa In Ra Ayatan Yuk Ridu Wa Yagulu Sihrum Mustamir Ketika mereka melihat tanda kebesaran Allah Yaitu mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Terbelahnya bulan menjadi dua itu Mereka berkata ini sihr Muhammad yang terus menerus Yang berkelanjutan Peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua ini Disebutkan di dalam kitab Al-Mawahibillad Dunia Terjadi di tahun kelima atau keenam lima tahun atau enam tahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah Al-Imam Ibn Subki di dalam syarahnya Mukhtasar Ibn Hajib Assahih Beliau menjelaskan In syigagul gamar mutawatir mansus alaihi fil quran marwi fil sahihain Peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua bagian Itu hadisnya mutawatir dan nasnya sahih di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Qamar Jadi kalau ada orang yang ingkar terhadap Peristiwa bulan terbelah menjadi dua Maka dia dihukumi kafir Kenapa? Karena dia tidak meyakini Al-Quran Walau yang terhadap Allah lindungi kita punya iman Dijaga kita daripada iman terhadap semua yang syubhad Apalagi yang sudah jelas Ya Minasil Quran Atau yang disohihkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pun dari hadis-hadis suhi Min turki hadis Syu'bah Ibn Sulaiman An Ibrahim An Abi Muammar An Abdullah bin Mas'ud Sama kala Walahu turqun akhar syatta Dikatakan daripada periwayat-periwayat hadis Yang menyaksikan terjadinya peristiwa Terbelahnya bulan min mu'jizat Nabi kita Muhammad Periwayat daripada Syu'bah Ibn Sulaiman Ibrahim Abi Ammar Abdullah bin Mas'ud Ada pun dari Jalur yang lain Yang meriwayatkan hadis ini mutawatir Dari peristiwa pembelahan Bulan menjadi dua Riwayat Suhihah min jama'at minas sahabah Yang diriwayatkan oleh mereka para sahabat Di antaranya Abdullah bin Mas'ud Wa'ali bin Nabi Talib Hudhaifah bin Jubair bin Mut'im Abdullah bin Umar Wa'anas bin Malik Wa'abdullah bin Abbas Ada pun Anas bin Malik Tidak menyaksikan Namun mendengarkan Dari sahabat yang menyaksikan Karena dikatakan disini Anas bin Malik saat itu Masih berusia Empat atau lima tahun di kota Madinah Kejadian Daripada peristiwa ini Di kota Suci Mekah Wa'indal Imam Ahmad bin Hanbal Di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal Menjelaskan Yang diriwayatkan Hadith peristiwa Mu'jizat Nabi Membelah bulan Dari Jabir Ibn Mut'im Beliau mengatakan Fasara firqatain Firqah ala hadhal jabal Wa firqah ala hadhal jabal Belahan pertama bulan Berada di atas gunung Yang ini Dan Potongan bulan satunya Berada di sisi gunung Yang ini Mereka orang musyrik Berkata Kita disihir mata kita Dengan sihirnya Muhammad S.A.W Tapi dia tidak bisa Mensihir Mata orang yang Tidak ada di tempat ini Kata Kata pembesar Mushrik Quraish Itu hadith yang pertama Wa min hadith Ibn Mas'ud Ada pun hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud Kala berkata Insyaqul qamar Ala ahadi Rasulullah S.A.W Firqatain Terbelahnya bulan menjadi Dua bagian Yang terjadi dengan Mu'jizat Nabi kita Muhammad S.A.W Itu menjadi Dua belahan bulan Firqatun Faugal Jabal Satu belahan Di atas gunung Wa firqatun Dunahum Kalimatnya berbeda Tapi Mereka menjadi Saksi Kejadian Mu'jizat yang Mujizat yang Mustamir Mereka mengatakan Ini sihir mata Yang dilakukan oleh Muhammad Yang berkelanjutan Wa fi riwayat Turmudhi Atau Tirmidhi Min hadith Ibn Umar Dari sahabat yang lain Meriwayatkan Hadith Yaitu Abdullah bin Umar Fi qawlihi ta'ala Dalam firman Allah Iktarabatis Sa'awan Syakkal Kamar Kala Qadkana Dalika Ala ahdi Rasulullah S.A.W Dia mengatakan Itu terjadi Pada Masa Nabi Muhammad S.A.W Terbelahnya Bulan Menjadi Dua bagian Filqatu dunal jabal Wa filqatu khalpul jabal Belahan pertama Di bagian Depan gunung Belahan yang berikutnya Di bagian Belakang gunung Jadi posisi gunungnya Di tengah-tengah Ya Tetap yang keluar Dari lisan orang-orang Mushrik Ya gulu Syihrum Mustamir Ini adalah Syihir mata Yang dilakukan Yang diperbuat Muhammad Yang sifatnya Terus menerus Di syihir Hingga mereka Ingin memastikan Coba Tanya Kepada mereka Yang Musafir Yang berada Di luar Kota Mekah Saat tiba Di antara Orang-orang Yang musafir Ke kota Mekah Mereka bertanya Kalian melihatkah Bulan terbelah Menjadi dua Maka mereka Menjawab Kami menyaksikan Bulan itu Ada dua Ada dua Tapi tetap mereka Mereka tidak Mempercaya Mempercayai Kalau cuma Membelah Bulan Menjadi dua Dan itu Dinamakan Mu'jizat Tidakkah kita Sudah melalui Daripada Apa yang Disaksikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib Yang saat itu Masih dikatakan Irhaso Irhaso Perkara di luar Akal Manusia Yang sulit Diterima Oleh Akal yang Sehat Tapi Sebelum Nabi Diutus menjadi Roh Usul Hadapan Mu'jizat Itu Disebut Mu'jizat Setelah Nabi Menjadi Seorang Utusan Kalau Masih Di bawah Itu Di bawah Empat puluh Tahun Sebelum Dilantik Menjadi Nabi Dan Rasul Namanya Irhaso Wagad Dagad Damat Lahu Min Nubuwatihi Irhasod Hia Ala Nubuwatihi Warisalatihi Min Agwal Alamat Seperti yang Dikatakan Imam Ali Habshi Di dalam Simtud Durur Irhasad Apa yang Perkara Di luar Akal Yang Didapatkan Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sebelum Beliau Berusia Empat puluh Tahun Atau Sebelum Beliau Menjadi Nabi Dan Rasul Apa Yang Disaksikan Abbas Bin Abdul Muttalib Nabi Masih Kecil Masih Masih Kecil Kalau Inti Main Layangan Nabi Mainnya Sama Bulan Abbas Bin Abdul Muttalib Melihat Nabi Menggerak Gerakkan Bulan Kesana Belok Dia Kalau Jari Nabi Menggerakkan Bulan Kesana Bulannya Kesana Kalau Kalau Nabi 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 Jari Menggerakkan Bulan Kesana Kesana Bulannya Kata Abbas Ya Muhammad Aku Melihat Menyaksikan Engkau Sedang Bermain Dengan Bu Dengan Bulan Apa Kata Nabi Bulannya Lagi Sedih Curhat Sama Aku Bulannya Sedih Curhat Sama Sama Aku Aku Tenangin Kata Nabi Itu Masih Kecil Itu Namanya Irha Irhas Apalagi Belah Bulan Yang Sudah Menjadi Seorang Nabi Dalas Dalas Sur Dan Allah Mencantumkan Itu Peristiwa Di Dalam Al-Quran Hingga Surat Itu Sendiri Untuk Menunjukkan Bahwasannya Kejadian Tersebut Memang Nyata Dan Itu Bagian Dari Mu'jizat Nabi Dinamakan Surat Al-Qamar Surat Al-Qamar Dari Ayat Pertama Aja Kita Bisa Fahami Bahwasannya Waktu Kiamat Pertama Waktu Kiamat Itu Sudah Dekat Kata Allah Nabi Mengibaratkan Waktunya Kapan Sangkin Dekatnya Seperti Matahari Yang Sudah Terbenam Menyisakan Apa Namanya Di langit Itu Warna Warna Cahaya Yang Menunggu Untuk Hilang Warna Tersebut Artinya Dekat Dekat Betul Yang Kedua Terbelahnya Bulan Di Dua Tempat Dan Itu Benas Silqur Benas Silquran Ada Pun Riwayat Yang Yang Di Diceritakan Atau Hikayat Yang Diceritakan Daripada Seorang Raja Di Negeri Syam Fanatik Penyembah Berhalah Namanya Habib Bin Malik Pengarang Kitab Ini Di dalam Kitab Al-Mawahi Beladuniyah Mengatakan Itu Hadisnya Tidak Aku Mendapatkannya Seperti Yang Diriwayatkan Oleh Anas Bin Malik Beliau Tidak Menyaksikan Walakin Yajuz Ayakuna Hamlul Hadis Amman Syahid Dua Tapi Boleh Dipakai Ini Peristiwa Hadis Ini Bagi Mereka Yang Menyaksikannya Anas Tidak Menyaksikan Karena Dia di Madinah Dan Umurnya Masih Kecil Tapi Dipakai Ini Hadis Oleh Anas Karena Beliau Mendapatkan Dari Orang Yang Menyaksikan Kejadian Bulan Terbelah Menjadi Dua Tersebut Salah Satunya Ini Yang Di Hayatkan Atau Yang Di Hayatkan Apa Namanya Walaupun Tidak Tertulis Hadis Ini Cerita Ini Atau Hikayat Ini Di Dalam Kitab Al-Mawahib Al-Ludun Dunia Namun Ini Tertulis Di Dalam Kitab Tarikh Al-Khamis Fi Ahwali Anfasun Nafis Ta'lifnya As-Sheikh Hussein Bin Muhammad Ibn Hassan Al-Bakri Al-Bakri Hussein Ibn Muhammad Ibn Hassan Al-Bakri Yang Mengumpulkan Dalam Di Dalam Kitab Yang Dikasih Judul Tarikh Al-Khamis Ini Majmu'ah Atau Kumpulan Daripada Kitab-Kitab Yang Mu'tabar Majmu'ah Fi Siari Sayyidil Mursalin Wasyamail Khataman Nabi Wallallahu Alayhi Sallam Wa Ashabi Ajmain Takhabat Ha Minal Kutub Al-Mu'tabar Ya Dikumpulkan Di Dalam Kitab Nama Judul Kitabnya Tarikh Al-Khamis Fi Ahwal Anfas Al-Nafis Kumpulan Daripada Kitab Yang Mu'tabar Itu Artinya Yang Diakui Yang Dianggap Apa Diantara Kitab Kitab Diakui Tuhfatu Lil Ikhwan Al-Kiram Al-Kiram Al-Bararah Itu Tafsir Kabir Wal-Kashaf Wahasyatul Al-Sharif Al-Jarjani Wal-Kashful Wasi Wal-Wasid Wa Ma'alim Al-Tanzil Ini nama Kitab Tafsir Semua Wa Anwar Tanzil Madarak Tanzil Wa Tafsir Gushairi Wa Bahru Al-Ulum Wa Lubab Wa Ta'wil Tafsir Al-Haddadi Wa Umdatul Ma'ani Wazadul Maisir Wazadul Masir Ibn Al-Zawzi Wazadul Yanabi Wazadul Rahman Wazadul Abillai Samargandi Wasahihan Al-Bukhari Wa Muslim Ini Kumpulan Dari kitab-kitab Yang Diambil Kemudian Dikasih judul Isi Daripada Kitab tersebut Nama kitabnya Tarikh Al-Khamis Tarikh Al-Khamis Wasunan Uturmudi Shama'ilihi Sunan Abi Dawud Wannasai Wabnu Maja Walmasabih Wasyarhus Sunnah Walmishkah Wasyarhuha Littibbi Masyariki Al-Anwari Lissigari Lissagani Walmwatta Wasyarhan Sahih Al-Bukhari Ibn Al-Hajjar Al-Karamani Musnad Ilim Ahmad Bin Hanbal Mustadraq Al-Hakim Wajami'il Usul Ini nama-nama Kitab Muqtabar Semua Wasyifah Wasyifah Wasyub Al-Iman Lil Bayhaqi Wadala'il Nubuwah Wa'ihya Ulum Al-Din Wataglid Ibn Al-Jawzi Sifat Al-Sofwah Wal-Hadaiqa Wa'khulasatul Wafaa Lissamhudi Wa'idahun Nawawi Wal-Minhaj Lahu Wal-Adhkar Lahu Wariyad Al-Saliheen Wa'an-Najmul Wahaj Mu'jama Tabrani Zakhair Al-Aqba Lill Muhib At-Tabari Wasimt Al-Thamin Lahu Wakhulasatul Siyar Lahu Wariyad Wal-Nabarah Lahu Wal-Mutuqa Wasyawahidun Nubuwah Wal-Mawahib Ladunia Bahkan disebutkan disini Li-Imam Al-Asqas Talani Li-Ahamad Ibn Hajar Waraudatul Ahbab Wabnu Hisam Wasira Ibn Hisham Waktifa'ul Qila'i Isti'ab Li-Ibn Abdul Bar Wasira Al-Yamuri Wasira Al-Dimyati Manasiku Watt-Tandhi Watt-Tadni Bil-Lil-Rafi'i Wabnu Al-Gayyim Watt-Tanbih Li-Ibni Lai Samargandi Fuss-Ul-Khitab Wal-Futuhat Al-Makkiyya Wahayatul Hayawan Wattal-Khiesul Maghazi Wa amthal al-askari Wa kitab al-a'lamin Lissaharuradi Wa tarikh al-Mekka Lil-Azraqi Wa tarikh al-Yafi Wa shifa'u al-Ghirak-Gharam Lil-Gasi Wa dawlu al-Islam Lill-Dhahabi Wa sharhul mwaqif Lill-Sharif al-Jarjani Wa sharhul magasid Lill-Taftazani Banyak betul Kalau disebut satu-satu Terkumpul dalam satu ta'lif Nama kitabnya Tarikh al-Khamis Banyak lagi nih Kalau saya mau sebutkan Wa sahas sahabah Wa usulis sigar Wa al-bahrul amik Wa sirrul adab Wa al-insanul kamil Termasuk insanul kamil Kalau saya karangan Sayyid Muhammad al-Maliki Wa sammai tuha Dan aku kasih judul kitabku Bil-Khamis Fi ahwali anfasan nafis Tarikh yang menceritakan Daripada Apa namanya Kejadian-kejadian yang dialami Oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Dalam sirahnya Yang kadang Sedikit diketahui Daripada orang-orang Ketika belum mempelajari Atau memutolah Daripada kitab Tarikh al-Khamis Dan saya sendiri pernah melihat Daripada guru mulia Membawa ini kitab Just empat saat itu Dipegang oleh beliau Ternyata dijadikan Bacaan Ketika beliau Melakukan perjalanan Di dalam mobil Tarikh al-Khamis Yang saya ingat Hampir sekarang saya ingat Tarikh al-Khamis Kalau kita faham dan mengerti Bagaimana guru mulia Al-Habib Umar Menjelaskan sirah Al-Nabawi itu Atau Allah irham Guru mulia Al-Habib Salim Bin Umar Bin Abdullah Bin Masyatiri Menjelaskan sirah Al-Nabawi Seolah-olah Kamu dibawanya Berada di zaman Nabi Masih itu Kita itu Dibawanya Di zaman itu Ketika menceritakan Tentang Apa namanya Peristiwa Terbelahnya bulan Seolah-olah Kamu sekarang Sedang melihat Bulan lagi terbelah Ketika masuk ke Bab peperangan Ya Seolah-olah Kamu sedang berperang Kenapa Karena daripada Penyampaian itu Yang disampaikan Isinya Memang betul-betul Bersumber Daripada Kitab-kitab Muqtabaroh Ya Yang diaku Yang dianggap Yang dianggap Yang suhi Daripada Hadis-hadis Ataupun Tafsir-tafsir Yang dikumpul Dikumpulkan Majmu'ahnya Terkumpul Dalam satu kitab Namanya Tarikh Al-Khamis Kalau ada Dapat jual Kitabnya disini Atau di Indonesia Ada yang jual Yang mau menghadiahkan Untuk saya Atau ser-arsyad Jazakumullah khair Ini kan kita Niatnya dari PDF Seperti yang Kalian hadiahkan Dari kitab Musnad Ibrahim Ahmad bin Hanbal Manfaat Itu jadi Salah satu Bahan Rujukan saya Ketika Meroja'ah Daripada Sirah Nabawi Ataupun Ahkamu Syari'i Hukum-hukum Syari'at Nah kisah Habib bin Malik Ini Salah satu Raja Yang ada Di Apa namanya Di Syam Lebih tepatnya Lebih tepatnya Syam itu Di Apa namanya Bukan Palestine Apa gerbang Pintu masuk Basro Kemudian Damascus Syria Sekarang namanya Negara Syria Dulu ada seorang Fanatik penyembah Berhala Namanya Habib bin Malik Seorang raja Fanatik sama Berhala Abu Jahal Mengirim surat Kepada Habib bin Malik Bahwasannya Di Mekah Ini ada Yang sedang Mencaci Maki Menghina Berhala Sembahan Kita Muhammad Namanya Dari Klan Baniha Baniha Syem Oh bunyi Alarem Saya lanjut Atau saya Stop Bunyi dua kali Sudah nih Alarem Nasaran Kalian ya Mudah-mudahan Nasaran kalian Menambah Mbah Kepada Nabi Kirim surat Karena Semua Penyembah Berhala Tahu bagaimana Habib bin Malik Ini Orang Seorang raja Di Suria Di Syam Yang disegani Ditakuti Dan fanatik Luar biasa Ketika ada orang Yang bertentangan Dengan sembahannya Itu dibunuh Kalau Di Mekah Masih disakiti Walau ada yang Yang mati Di dalam penyiksaan Tapi kalau Habib bin Malik Tidak ada Tidak ada kalam Langsung Mati itu orang Kalau Ketahunan selain Tuhannya berhak Datang ke Mekah Ingin ketemu Nabi Muhammad Membawa Pasukannya 6.000 orang 6.000 orang Atau 6.000 orang Pasukan Dengan senjata lengkap Berkemah Di 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 sekitar Bukit Abigubais Nah situ Peristiwanya Nabi Membelah bulan Lalu Datanglah Pembesar Quraish Dengan hormat Ta'zim Kepada Habib bin Malik Karena dia seorang Raja Menyembah berhala Tapi di Syam Membawa hadiah Masing-masing Terutama Abu Jahal Tujuannya Ya satu Minta Nabi Berhenti Daripada Mencelah Dan Memaki Sembahan Berhala Mereka Yang mereka Sembah Kata Habib bin Malik Mana orang Yang kalian Maksud Yang namanya Muhammad Datangkan dia Kehadapanku Lalu Diutus Lah utusan Tapi ini Kejadian Di masa Istri Nabi Khadijah Masih hidup Abu Bakar Ada saat itu Dengan Nabi Dan mereka Tahu Apalagi Abu Bakar Tahu bagaimana Kejamnya Habib bin Malik Terhadap Orang yang Bertentangan Kepada Dengan beliau Ini Dari Sembahannya Akan berhala Kata Rasulullah Jangan takut Dia Manggil Kita Datang Saat Nabi Sudah Menggunakan Pakaiannya Yubah Beliau Yang menyiapkan Siti Khadijah Kata Istri Beliau Ya Rasulullah Kurungkan Saja Cancel Saja Karena Kita Semua Tahu Bagaimana Kejamnya Ini Habib bin Malik Kata Abu Bakar Ya Rasulullah Tidak Usah Dipenuhi Panggilannya Karena Pasti Akan Berdampak Tidak Baik Setelah Tapi Nabi Dengan Keyakinannya Kepada Allah Dan Ini Syiar Menegakkan Yang Hak Belah Ada Ketakutan Kecuali Hanya Kepada Allah Datang Nabi Dikawal Abu Bakar Sampai Di Dalam Kemah Habib bin Malik Nabi Mengeluarkan Dari Wajah Beliau Itu Cahaya Yang Berkilau Yang Membuat Semua Yang Hadir Yang Menyaksikan Itu Merasa Wibawah Nabi Begitu Luar biasa Saat Itu Hatta Habib bin Malik Pun Melihat Wibawah Nabi Yang Mengalahi Raja Sekalipun Tidak Didudukkan Di hadapan Kecuali Sudah Disiapkan Kursi Yang Mewah Hingga Pembesar Kafir Quraish Melihat Kaget Perlakuan Yang Diberikan Kepada Nabi Lalu Habib Berkata Engkau Yang Mengaku Ya Mengaku Nabi Rasul Kau Yang Mengaku Nabi Dan Utusan Allah Kata Nabi Muhammad Aku Tidak Mengaku Memang Aku Nabi Dan Utusan Allah Kau Membawa Apa Terhadap Risalahnya Yang Kau Bawa Ini Apa Mengajak Orang Untuk Menyembah Allah Satu-satunya Tidak Menyekutukan Dan Meyakini Bahwasannya Aku adalah Nabi Utusan Allah Gak ada Selain itu Mana ada Meninggalkan Sembahan Berhala Yang Kalian Sembah Nah Biasanya Kalau Habib bin Malik Ini mendengar Kalimat yang Ketiga Tinggalkan Berhala Artinya Langsung Mati Itu Orang Artinya Dia Sudah Menafsirkan Sembahannya Dimaki Bilang Nabi Menyembah Allah Tidak Menyekutukan Mengakui Aku Utusannya Dan Tinggalkan Sembahan Tuhan Kalian Berhala Yang Tidak Mendatangkan Manfaat Alam Lur Kata Habib Bin Malik Kalau Memang Kau Seorang Nabi Dan Rasul Utusan Allah Tidak Mungkin Dari Setiap Utusan Yang Dia Utus Melainkan Mesti Membawa Mujizat Apa Mujizat Yang Bisa Kau Berikan Kepadaku Bisa Kau Perlihatkan Kepadaku Bilang Rasulullah Apa Yang Ingin Kau Lihat Apa Yang Ingin Kau Saksikan Aku Punya Dua Permintaan Kata Rasulullah Kalau Dua Duanya Dikabulkan Apa Kau Akan Beriman Aku Akan Beriman Sama Seperti Yang Dilakukan Kafir Quresh Ngomongnya Seperti Itu Tapi Tetap Ujung Ujung Ini Sihirnya Muhammad Ini Sihirnya Muhammad Habib Malik Begitu Dikatakan Ditanya Nabi Apa Kau Akan Beriman Setelah Kau Meminta Dan Dikabulkan Aku Akan Beriman Tapi Ada Dua Permintaan Taib Kata Nabi Silahkan Yang Pertama Kata Nabi Aku Minta Kau Tenggelamkan Matahari Terbitkan Bulan Belah Dua Bulan Itu Kemudian Panggil Supaya Dia Mendekat Kepadamu Lalu Kau Suruh Dia Balik Ketempatnya Dan Kau Timbulkan Lagi Mata Matahari Kejadian Itu Di Sore Hari Menjelang Sore Karena Matahari Masih Ada Kalau Yang Di Dalam Riwayat Yang Kita Jelaskan Ini Matahari Sudah Tidak Ada Terbelah Bulan Artinya Bulan Sudah Timbul Itu Pastinya Di Malam Malam Hari Hasil Ada Riwayat Banyak Riwayat Kecuali Riwayat Yang Kita Ceritakan Ini Habib Bin Malik Lalu Nabi Sallallahu Assalam Mengabulkannya Disini Abu Bakar Siddiq Ketakutan Ketakutan Bukan Karena Ragu Akan Tetapi Permintaannya Ini Diluar Sehatnya Akal Manusia Yang Paling Sehat Orang Gila Pun Tidak Punya Akal Tidak Memikir Seperti Itu Dalam Meminta Ada Pun Orang Gafir Kures Meminta Belah Bulan Sesai Beda Dengan Habib Bin Malik Matahari Tenggelamin Jadi Gelapkan Timbulkan Bulan Panggil Suruh Mendekat Kepadamu Balikkan Lagi Kemudian Timbulkan Lagi Cahaya Matahari Tersebut Nabi Langsung 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 Menuju Ke Bukit Atau Anak Gunung Anak Bukit Kaki Bukit Jabal Abi Gubais Disitu Nabi Melakukan Dua Rokaat Solat Setelah Nabi Solat Nabi Bermunajat Nabi Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Atas Permintaannya Si Habib Bin Malik Ini Raja Dari Syam Ini Agar Dikabulkan Dan Allah Mengabulkan Doa Nabi Apa Yang terjadi Langsung Suara Gemuruh Yang Membuat Orang Yang Hadir Di Tempat Tersebut Mencekam Suasananya Ketakutan Suara Langit Itu Seperti Mau Rontok Mau Roboh Langit Ini Bukan Sesuatu Yang Yang Kecil Yang Dipinta Ini Kejadian Apa Namanya Komet Lewat Aja Langit Begemuruh Apalagi Matahari Tenggelam Arti Ini Melawan Daripada Kalau Ilmu Fisika Itu Bertentangan Dilawan Ya Pasti Ada Dampak Kemuruh Suara Langit Kemudian Berkumpul Awan Yang Semua Merasa Ketakutan Taruh Masuk Yang Minta Tapi Dia Menyaksikan Apa Yang Dipinta Maka Tenggelam Lahini Matahari Tampil Itu Bulan Ini Mujizat Nabi Muhammad Tampil Itu Bulan Lalu Nabi Membelah Bulan Itu Menjadi Dua Bagian Dipanggil Sama Nabi Dipanggil Sama Nabi Dan Mendekat Itu Bulan Di Dalam Riwayat Hikayat Ini Menceritakan Bulan Itu Dimasukkan Kedalam Lengan Baju Nabi Sallallahu Sallam Dan Dilihat Oleh Orang Orang Yang Meminta Kemudian Dimasukkan Ke lengan Kiri Atau Kanan Dan Dikeluarkan Dari Lengan Baju Satunya Sebelum Dikembalikan Ketempatnya Kata Nabi Bertanya Kepada Makhluk Ciptaan Allah Ini Bulan Ini Siapa Aku Kata Bulan Annaka Rasulullah Engkau Adalah Putusan Allah Nanti Beri Kesaksian Balik Lagi Bulan Tersebut Ketempatnya Kemudian Kembali Normal Sedikit Demi Sedikit Langit Dan Terbit Lagi Matahari Yang Tadi Belum Waktunya Terbenam Tenggelam Matahari Jangankan Tenggelam Gak Bergerak Matahari Pernah Dilakukan Sama Nabi Ketika Mendapatkan Mendapati Ali bin Nabi Tulib Belum Sholat Asar Nabi Tidur Di Pangkuan Beliau Tidur 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 gelap Hai diantara yang menyaksikan itu fenomena dari gelap terang lagi sapa siapa sahabi ya yang bernama Asma binti Yazid atau Asma binti Umesh dia mengatakan aku melihat langit udah gelap tiba-tiba terang lagi tapi enggak tahu hal yang terjadi matahari itu cuma untuk Ali bin Abi Talib sholat asar aja abisnya tenggelam lagi ya itu yang di yang dilakukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi yang dipinta sama ini apa namanya fanatik berhala nih setelah melihat kejadian tersebut apakah dia beriman belum karena dia punya dua hajat yang kedua hajat ku kata Habib bin Malik itu ada ada di dalam hati dan benakku jika kau mengetahuinya maka aku akan beriman dibisikin nama Nabi di deketin sama Nabi kau punya putri nggak bisa ngomong nggak bisa jalan nggak punya tangan nggak punya kaki matanya buta sekarang udah Allah sembuh bukan nggak ada yang tahu rahasia Habib bin Malik punya seorang anak perempuan cacat permanen parah kayak gitu mata buta mulut bisu kaki enggak ada tangan kagak ada membadannya kepala masih ada badan sama kepala masih masih ada hidup selagi badan kepala masih ada eh bisa hidup orang tapi itu dirahasiakan oleh kerajaan oleh sang raja dan orang di sekitar nggak ada yang tahu kecuali dia tapi Nabi bisa tahu kata Rasulullah dia udah disembuhkan sama Allah denger itu kaget belum lagi dia ngomong dan dia yakin nah disitu dia yakin langsung bergegas dia kembali ke Syam dalam keadaan kemudian sudah berima jadi sia-sialah permintaan pembesar Quresh Abu Jahal melihat kayak gitu digubri saya nggak apa enggak digubri somongan Nabi Jahal gadilah denin langsung bergegas balik ke Syam ternyata disambut sama putrinya kedatangan sang bapak lalu abahnya bertanya Habib bin Malik apa yang yang terjadi dengan dirimu Hai anakku dari apa yang kau alami Islam ini kok kamu begitu luar biasa cantik anggun bisa ngomong matamu bersinar kakimu ada lagi tanganmu ada lagi sampai sedih nangis ini bahagia kak si raja tadi kata si putri beberapa waktu yang lalu aku tidur bermimpi seorang pemuda tampan memperkenalkan diri ketika aku tanya kemudian dia memperkenalkan diri dan mengatakan dia seorang lebih utusan Allah namanya Muhammad dan mengajak aku untuk beriman kepada Allah dan kepadanya jika aku beriman maka aku akan diberikan kesembuhan kata kata pemuda itu wahai ayahku maksudnya Nabi Muhammad yang dilihat si anak dalam mimpinya Allah melihatkan kita melihat wajah Nabi kalau si anak bilang maka aku masuk Islam dengan bimbingan dua kalimat syahadat yang diajarkannya di dalam tidurku sebagaimana dia membimbing ayah waktu ayah sedang berada di hadapannya jadi tahu anaknya bapaknya Islam itu dari mana dari mimpinya jadi Abah tuh udah dulu Islam dibimbing eh di hadapannya dan aku juga Islam di hari yang sama dengan bimbingan yang membimbing ayah ayo Nabi di dalam eh Nabi lebih membimbing di alam nyata juga mengislamkan putrinya di alam bawah sadar tidur-tidurnya sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam saking bahagianya Habib bin Malik dia kasih hadiah buat Nabi dikirim dari Syam beberapa ekorontah yang isinya emas perak semua macam-macam yang berharga sampai di Mekah diklaim Abijah hal punya ya langsung main apa main main ngaku-ngaku aja Oh ini dari habib buat aneh bukan buat nah buat Muhammad tak mungkin ngasih Muhammad banyak ini ontap unuk dua ya ontap unuk-unuk dua ratusan kilo itu satu ontabawa tuh beban bisa apalagi kalau banyak puluhan enam puluh ekor unta itu dalam riwayat silang Abu Jahal buat aneh kagak kata para jurid yang kawal ini harta bendaun hadiah dari raja untuk Nabi ini untuk Muhammad Rasulullah dengan Islam tuh raja penduduk Syam itu Islam semua tuh rajanya masuk Islam rakyatnya masuk is masuk Islam walaupun masih ada sebagian yang menyembah berhala tapi tidak dipaksa sebagaimana dia memaksa orang untuk menyembah berhala sebelum masuk Islam tapi ketika masuk Islam tidak memaksa siapapun kecuali yang mau ikut banyak yang masuk Islam lalu bilang para jurid untuk Muhammad enggak salah alamat kata pujah buat aneh enggak kata kata pra jurid ya udah hanya ditengahin satu orang Quresh mengatakan yang dituakan untuk apa ribut tanya aja sama yang bawa hanya sama yang yang bawa monta dari tanya entahkan makhluk Allah jangan kata pujahal apa yang nanya sama monta kasih waktu masing-masing untuk apa namanya si onta ini memberi tahu untuk siapa ini harta kasih waktu tiga hari untuk ku tiga hari untuk Muhammad Muhammad kata kau muslimin yudinti duluan diwisik-wisik si onta nya buat aneh Oh sembah-sembah dia punya patung berhala la tuwal oza agar si onta dari ngarahkan omongan untuk abu jahal enggak juga ngomong hampir di jawel gupimontan enggak juga ngomong tegak duduk itu ontak kagak juga ngomong sampai yang hadir di saat itu capek nunggu Abu jahal ini istiqoroh sama berhalanya ya abalah hakam kasih kesempatan Muhammad untuk ngomong kau sudah banyak makan waktu tak juga ngomong ontak hanya Nabi Muhammad datang deketin ontak itu lalu ditanya sama Nabi untuk siapa ini hadiah dengan izin Allah ngomong itu entah aku dikirim rajaku untuk menghadiahkan ini ya kepadamu Muhammad Rasulullah lalu Nabi eh lalu ontak ini memberikan kesaksian bahwasannya tiada Tuhan sayalah Allah dan engkau adalah Muhammad putusan Allah dengan bahasa Arab yang pasih didengar oleh orang-orang di dasar memang enggak dapat hidayah tetap aja dibilang lebih kita Muhammad tukang seh-hengseh diterima Nabi Hartanda kata Nabi ayah ikutaneh ngomong sama ontak-ontak yang bawa ini semua yang berharga naik ke lagi ke Jabal Abi Guves tempat Nabi bunuh aja kepada Allah kata Nabi minta kepada Allah semua akan semua berlian emas perak apa yang berharga itu agar dijadikan pasir turop debu maka berubah daripada isi kantong yang dibawa binatang ontak ini tadi isinya cuma pasir sama debu ditinggal sama Nabi balik ke kota suci Mekah ambillah tunabu jahal kalau mau ambil di deketin betul jadi pasir ada gunanya lagi sudah tidak diterima sama Nabi s.a.w karena Nabi ingin memberikan kita orang yang menyakini dan beriman kepadanya lebih baik daripada dunia dan sisinya Allah beri pemahaman untuk kita Insyaallah memuliakan kita untuk selalu bisa memiliki hubungan erat dengan Nabi kita Muhammad Allah muliakan kita punya mata sebelum meninggalkan dunia memandang wajahnya yang begitu indah Allah muliakan kita dunia dikumpulkan dengan beliau dia barzah dikumpulkan dengan beliau di akhirat masuk surga dan bersama beliau Insyaallah amin ya rabbal ya rabbal alamin ya dari kejadian peristiwa pembelahan apa namanya bulan ini Nabi s.a.w. ditinggal wafat orang yang dicintainya khadijah lalu di kelang beberapa bulan dari situ Nabi berusaha mencoba untuk mengajak orang yang berada di negeri to'if beriman dengan dakwah beliau dan apa yang didapatkan Nabi daripada penduduk negeri to'if dari ajakan dan seruan Nabi untuk beriman kepada Allah dan Rasul Insyaallah besok kita lanjutkan dan Allah panjangkan umur memberikan kesehatan dan Allah berikan untuk kita selalu taufiknya membimbing kita selalu di jalan yang diriluinya dan Allah jadikan setiap langkah kita mulia berpahala derajat yang tinggi di sisi Allah dunia dan akhirat amin Allahumma jazakullah khair sahibul bet untuk membukakan inti tempat ini Allah kita doakan semoga Allah berkahi keluarganya anak keturunannya Allah jadikan insyaallah perkumpulan kita di tempat ini membawa keberkahan untuk orang yang ada di sekitar kita daerah sepungkoh ini dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua pecinta yang yang tulus kepada Nabi dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Insyaallah minyarabala adamin wasallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin al-fatihai minaruh rasirita daya kirina binti sahab nama yagfirullahumma 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 yagfirullahumma